Intro Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari akui kehebatan tabib pengobatan alternatif Ida Dayak. Siti Fadila mengaku ingin bertemu langsung dengan Ida Dayak. Dikutip dari suria.co.id pada Rabu 12 April, Siti Fadila mengungkapkan pengobatan seperti Ida Dayak ini sudah dimasukkan dalam regulasi khusus saat dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Menurut Siti Fadila, kalau saat ini pemerintah menyikapi fenomena Ida Dayak dengan baik, hal itu sebuah kewajaran. Terpenting kata Siti Fadila, pengobatan tersebut membawa hasil positif untuk pasien dan bukan malah membuat luka semakin parah. Menurutnya semua penyembuhan itu sebenarnya yang menyembuhkan hanya Allah SWT, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun. Ida Dayak sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa ini semua kehendak Allah bukan karena dia. Siti Fadila mengaku setiap hari mengamati pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Dia melihat ada kesejukan dalam pengobatannya. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Ida Dayak ditakdirkan datang ke masyarakat umum di Jawa, sebuah keberkahan di mana masyarakat saat ini dalam keadaan gelisah dan cemas setelah COVID-19 dan dihantui adanya resesi. Bahkan Siti Fadila pernah berlinang air mata melihat Ida Dayak mengobati pasiennya. Siti bahkan mengaku ikut berterima kasih kepada Ibu Ida karena telah memberikan hiburan bahwa masih ada harapan. Jika dilihat dari segi medis, menurut Siti Fadila keajaiban itu memang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!